Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Trisakti Bertfam, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Dan, jangan lupa tonton video sampai habis, agar ilmu yang saya bagi ke kalian bisa jelas dimengerti. Salam Fins Nusantara Selama ini, kita selalu memandang sebelah mata, dan menganggap remeh burung emprit asli Indonesia. Mungkin karena kurang gaulnya penyebutan burung ini, kita hanya mengenal dengan nama, emprit, saja. Berbeda cerita kalau sudah dipanggil Fins, seolah kita baru merasa bangga, padahal istilah tersebut sama saja hanya berbeda bahasa. Karena Fins berarti burung emprit atau pipit. Baru tau kan kalau emprit itu sama saja dengan Fins. Burung pipit atau emprit Indonesia, di beberapa daerah juga sering disebut bondol. Wada'ah ini malah lebih deso lagi. Kita tuh patut prihatin, karena penyakit berbangga, dengan produk impor bukan hanya di bidang fashion dan lain lain. Namun juga merambah dalam dunia kicau. Yuk kita bangga dengan Fins asli Indonesia. Banyak kalangan kicau mania yang bangga dengan Fins import atau emprit luar negeri. Padahal Fins lokal atau bondol juga tidak kalah menariknya dari sisi visual. Bila kita amati, maka Fins lokal juga sejajar dengan Fins luar negeri seperti Gold Amadin. Dan bahkan Fins Indonesia sangat digemari oleh penghobi Darli luar negeri, khususnya jenis Fins Nusantara. Indonesia memiliki berbagai spesies Fins yang sangat beragam. Ada sekitar 25 spesies emprit yang tersebar di seluruh belahan Nusantara. Banyak bukan? Ternyata emprit atau Fins kita. Perlu sahabat risakti Bird Farm ketahui bahwa Fins, adalah spesies burung pemakan biji-bijian yang berasal dari family Estreal Didi, yang terbagi menjadi 30 genus yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah genus Loncura dan Erythrura yang tersebar juga di Indonesia. Papua, selain terkenal dengan cenderawasihnya yang dijuluki burung dari surga. Tanah Papua juga menjadi surga bagi aneka jenis burung Fins eksotis. Salah satunya adalah burung bondol dada coklat, atau Chestnut Brass Manikin, Loncura Castaneotorax. Burung ini memiliki bulu-bulu yang berwarna cantik, dan suara kicauan cukup menarik, serta banyak dicari para penggemar Fins di mancanegara. Bondol dada coklat sudah lama menjadi incaran para penggemar Fins di mancanegara karena penampilannya yang menarik perhatian. Bahkan tak sedikit Fins mania di Indonesia yang sudah memelihara dan menangkarkan spesies bondol eksotis ini. Selama musim kawin, bondol dada coklat akan sering terlihat bersama pasangannya. Di luar musim kawin, burung akan berkumpul bersama dalam satu koloni besar untuk mencari pakan di daerah padang rumput dan lahan-lahan pertanian. Seperti juga burung pipit dan bondol lainnya, bondol dada coklat sangat menyukai pakan bijian, khususnya milet putih dan gabuh, serta berbagai jenis sayuran. Dalam perawatan hariannya, grit dan kalsium dalam bentuk tulang sotong harus selalu disediakan. Fins dada coklat umumnya diternak di dalam kandang-kandang koloni, eviari, meski dapat juga ditempatkan di kandang bateri, soliter. Tempat sarang menggunakan model kotak sarang, gelodok terbuka yang dilengkapi juga dengan bahan-bahan sarang seperti sabut kelapa, jerami padi, dan kapas. Setelah merapikan tempat sarangnya, induk betina akan bertelur sebanyak 4-8 butir. Telur akan dirami sendirian oleh induk betina, sedangkan burung jantan bertugas menjaga sarang. Masa pengeraman pada burung fins berlangsung sekitar 13-14 hari. Induk jantan dan betina akan merawat anak-anaknya secara bersama-sama sampai dewasa. Setelah berumur 18-21 hari, anakan bondol dada coklat dapat keluar dari sarang. Dan 21 hari kemudian akan disapi atau dipisahkan dari kedua induknya. Fins dada coklat memiliki suara kicauan yang cukup menarik, mirip seperti kenari, tapi dengan irama yang tidak terlalu panjang dan rapat. Burung bondol dada coklat atau chestnut breast mannequin. Dalam literatur perburungan internasional, burung bondol dada coklat memiliki beberapa nama. Selain chestnut breast mannequin, yang paling sering digunakan ada juga yang menyebutnya sebagai chestnut breast munia, chestnut fins, dan di Australia disebut barley bird. Burung yang menjadi anggur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Setelah beberapa lama LDR-an seperti itu Mereka mungkin tidak saling memanggil seperti sebelumnya Hanya saja mungkin perasaan mereka akan saling merindukan Burung juga bisa so sweet loh Dan patah hati Persis seperti yang itu Kapan move on ya? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Agar burung ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton